tidak buah teman-teman nih rendah-rendah dibuat banyaknya penuh banyak selamat menikmati selamat menikmati tengoklah sini ke atas ni tengok-tengok pusyen bantal-bantal tu sebab kalau malam kan ada baksu duduk kesana duduk kesini tengok apa TV jadi duduk sana duduk sini pindah-pindah jadi bantalnya ada yang tak tersusun lah tak tersusun rapi bunda ni pagi-pagi lapihkan lah habis mengemas duduk sini berpelu-pelu sikit tadi kemas sikit-sikit tu kat luar berpelu-pelu juga simbah-simbah pokok duduk depan kipas ni bunda teman-teman dapat berita berita bagus macam berita bahagia lah dua berita dari kawan bunda pertama dari kawan bunda yang pernah satu kerja dulu ke restoran teman-teman sampai sekarang kawan bunda itu masih kerja ya kat situ yang perempuan dulu suami istri kerja suaminya kerja masak malam ya masak tom yang suara apa istrinya menolong lah pembantunya macam itu pembantu masak lah suaminya yang masak istrinya yang bantu gitu lepas tu yang ada tuh hari ada covid yang suaminya balik istrinya masih kat sini sampai sekarang teman-teman masih kerja dengan bos bunda tuh yang kedai nya dah pindah kat serisau jana kota tinggi sana restoran rekan mulia masih ada kat situ masih kerja semalam anaknya baru habis belajar ya menjadi sarjana hukum macam tu baru kombo ya kalau orang sini cakap kombo ke macam tu kalau kat Indonesia cakap wisuda ya kalau kat sini macam kombo lah macam tu orang tuanya kerja kat Malaysia mencari duit untuk biaya anaknya belajar kat kampung Alhamdulillah ya dengan ringgit Malaysia anaknya sekolah sampai lulus menjadi sarjana hukum dan sudah di wisuda Alhamdulillah kan bersyukur ya dengan ringgit Malaysia mampu menyekolahkan anaknya di kampung ini yang lagi satu teman-teman kawan anak kawan bunda yang dulu kerja sama satu bos tau yang kerja yang dulu kenal dulu kenal rapat lama juga ada lima tahun kerja sama dengan tuh yang anaknya menjadi sarjana hukum tau teman-teman dan lagi satu ada kawan bunda yang sekarang kerja ke apa pidi pok diksen sana negeri sembilan teman-teman kat rumahnya datuk mat ya yang sekarang menjadi menteri bunda pun tak tahu menteri apa ya suami istri kerja kat sana sudah selama 10 tahun teman-teman kerjanya dekat pok diksen sana sudah kerja dengan datuk tuh selama 10 tahun dan yang semalam itu anaknya anaknya yang nomor 3 yang sudah wisuda kawan bunda ini yang kerja dengan tok mat ini ya teman-teman kawan satu sekolah menengah dulu kawan satu sekolah kat kampung sana bunda kenal bunda pun terperanjak tuh kita berhubung dengan yang di kampung mula-mula melalui facebook saling berhubung dari facebook rupanya tahu kalau kawan bunda tuh kerja kat situ kat pok diksen tempatnya datuk tok mat tuh rupanya kat situ sudah tu hari dah cakap 9 tahun teman-teman jadi dia cerita macam anaknya tuh teringin nak apa masuk you kuliah jadi orang tuanya tak ada duit tak mabuk untuk membiayai jadi dengan jalan satu-satunya kawan bunda itu cari kerja kat Malaysia dan nasibnya nasibnya memang memang bagus dapatlah majikan majikannya datuk tuh tok mat tuh jadi kebetulan tok mat itu mencari pekerja yang boleh menjaga rumahnya banglonya yang ada dekat PD macam tu kebetulan nasib dia bagus jadi suami isteri kerjalah dengan datuk tuh kat situ dari situ teman-teman dari awal kerja kawan bunda itu dia bercerita duitnya untuk menyekolahkan anaknya saja sebab anaknya ada empat kerja kat Malaysia selama 10 tahun ini anaknya dua yang sudah habis sekolah yang sudah habis itu dua dua-dua sama sekolahnya anaknya mendapat kerja kat hospital dan juga selain kerja kat hospital kalau kat rumah itu buka praktek macam tu buka praktek siapa yang ada sakit demam macam tu datanglah ke rumahnya untuk berobat macam tu ceritanya lah cerita kawan bunda tu sekarang anaknya itu yang anak yang pertama ya yang anak kedua bekerja kalau anak yang pertama kerja kat rumah sakit yang ada di Lampung kalau anak yang kedua kerjanya ada di kerjanya di Jakarta dan yang semalam ikut wisuda itu teman-teman anaknya yang nomor tiga yang nomor tiga itu dah habis wisuda jadi anaknya empat jadi tinggal ada lagi satu lah yang belum habis belajar tengok teman-teman ya Alhamdulillah sekali ya tinggit Malaysia selain membantu keluarga di kampung itu pun boleh menyekolahkan anak sampai habis sampai menjadi sarjana ya teman-teman kawan bunda itu bukan cuma sekolahkan anaknya dia pun ada buat rumah juga apa masih ada orang tuanya lagi sekolah itu mesti ya teman-teman kadang pun dia selalu cerita selain untuk iuran belajarnya jadi untuk uang apa untuk duit sewa rumah sewa rumahnya untuk makan minumnya untuk pakaiannya semua kan itu semua dari duit dari sini teman-teman kawan bunda itu itulah dengan duit ringgit Malaysia pun mampu untuk menyekolahkan anaknya ya teman-teman sampai habis belajar bukan satu dua orang bahkan kawan bunda itu anaknya sampai empat orang yang ini yang yang kak pidi yang kak tok mat masih sekarang masih ada dekat situ kalau yang orang negeri sembilan pok diksen sana mestilah mungkin kenal ya rumahnya dekat situ lah rumah tok mat itu jadi ya rumah tok mat itu suami istri itu lah yang menjaga kawan bunda itu bunda pun taunya baru-baru ini dari facebook tadinya tak tahu kalau kawan bunda itu kerja kat sana dah lama rupanya dah lama kat situ bersyukur ya teman-teman kalau kita telaten kita tekun kita bersabar alhamdulillah semua yang apa kita inginkan insya Allah akan tercapai ya teman-teman dengan duit ringgit Malaysia juga mampu menyekolahkan anaknya di kampung mampu meringankan beban keluarga okelah teman-teman cukup sampai sini sharing bunda hari ini ya bunda bercerita sebab ikut happy ikut bahagia kan bermakna walaupun cuma kerja kat sini kat Malaysia alhamdulillah mampu menyekolahkan anaknya sampai lulus ya bunda ikut happy ikut seneng dengar kabar semalam bukan satu orang bahkan dua orang kawan bunda yang kenal yang kerja kat sini terima kasih yang sudah menonton minta maaf kalau ada kata-kata yang salah jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati